Pemirsa selain memecat Rafael Aluntri Sambodo, dalam konferensi pers hari ini, Inspektorat Jenderal Kemenkeo juga melaporkan sedang memeriksa 69 orang pegawai Kemenkeo yang diduga terlibat pencucian uang. Sebelumnya, Menkopol Hukamahfud MD telah melaporkan dugaan aksi 69 pegawai ini kepada Kemenkeo Sri Mulyani. Kemarin 69 itu, sebenarnya perlu saya jelaskan juga nih teman-teman. Kemarin itu kan kita meran data itu untuk 2 tahun ya, tahun 2000, sorry, tahun pelaporan 2020-2021. Itu kita rantu sekitar bulan Juni tahun lalu. Nah ini saya bukan excuse ya, memang kita menyadari kondisi pada saat itu kan lagi pandemi ya. Idealnya memang yang namanya klarifikasi itu fisik sebenarnya nggak bisa zoom. Tapi itu bukan alasan sebetulnya. Karena beberapa juga sudah kita lakukan klarifikasi dan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuannya. Nah, oleh sebab itu, ya kan terhadap pegawai yang masih atau profilnya, risikonya merah, kita Inspektorat Jenderal membentuk suatu, kita namakan crash program. Jadi kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut mulai hari Senin kemarin. Kita rencana si target 2 minggu kita selesaikan, tapi kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Kalau Mbak Ira langsung tebut aja, dipanggil beberapa orang ya, sehari 10 lah, udah kita panggil kan gitu, kita akan terus seminggu 2 minggu, udah kan kita kerjakan. Namaskar.